Rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi diwarnai adu cekcok yang nyaris baguhantam antar Dewan yang diselenggarakan pada Senin 13 September kemarin. Agota Dewan yang terlibat keributan adalah Ahmad Fauzi dan Kamaludin Hafiz. Hingga rapat paripurna selesai, keduanya masih terlibat cekcok. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jambi, Monang Widiyoko yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, Monang. Baik. Rekan Monang, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi awal cekcok antar Dewan ini? Baik, dapat dijelaskan adu cekcok antara Ahmad Fauzi dan Kamaludin Hafiz. Ini berawal dari Ahmad Fauzi dari fraksi Demokrat yang menginterupsi Ketua DPRD Edi Purwanto pada saat rapat. Dirinya meminta kejelasan pernyataan dari Gubernur Jambi Al-Haris terkait adanya perencanaan penyertaan modal tambahan bagi Bank Jambi yang disampaikan dalam Kupa PPAS APBD Perubahan 2021. Mendengarkan hal itu, Kamaludin Hafiz dari fraksi P3 balik menginterupsi. Ia meminta rapat tertutup khusus membahas penyertaan modal ini dan menganggap Ahmad Fauzi sedang mencari panggung. Tak terima dengan ucapan Hafiz, Ahmad Fauzi menyebut dirinya tak setuju dengan pernyataan rekan sesama Dewannya tersebut. Selepas sidang ditutup, keduanya masih tampak belum puas. Keduanya pun menuju bangku penonton sidang di bagian belakang. Mereka saling berbicara berdua dan tampak salah satu dari mereka mendorong sehingga harus dilerai dari peserta rapat lainnya. Demikian. Oke, Cengcok ini berawal dari Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi yang menginterupsi Ketua DPRD. Lalu bagaimana tanggapan dari Ketua DPRD sendiri terkait kejadian ini? Ketua DPRD, Edi Purwanto, menyatakan kedua pihak saat ini sudah berdamai. Setelah dari kegiatan paripurna tersebut, kami mengkonfirmasi menurutnya ini merupakan bagian dari dinamika dalam penyampaian pendapat. Menurut Edi Purwanto, Edi juga menunturkan saat ini pihak yang sempat panas sudah kembali bertugas dan menyelesaikan masalahnya. Demikian. Baik. Terima kasih rekan wartawan Tribun Jambi, menang video ko untuk laporannya. Selamat kembali bertugas.